Tuh tempat penempatan ibu Belinda tindak doa pendurang go Luang numpang lewat Tien mino deh Tidak Nampak gue set tolong enggak Nah halo disana supir mentron kapsadonya Dan kali ini saya bakalan ke rumah orang tuanya lagi ya Nanti kita bakalan masuk ke arah sana ya Soalnya ini agak dekat Nah jadi saya akan nge-spill dulu nih Itu mengarah ke Pariyaman Terus disini Mengarah ke Padang Panjang Ataupun Bukit Tinggi Ya kan Dan disini ada musalah Ada kede juga Kalau kita dari premen Tinggal masuk kanan aja nih Lihat aja Ngeri-ngeri sedap juga Eh Tuh Aduh 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 Dan lokasnya Dan lokasinya itu agak dekat ke lokasi Makanya kita lewat sana ya Tidak Aduh 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 Kita nyampe di Simpangpat ini Itu TKP 1 Penyergapan Nanti kita kesana Dan yang kedua itu Mengarah ke TKP yang kedua Tempat korban ini Di kubur hidup-hidup Dan kesana itu Kayaknya pemakaman Oke kita ke TKP 1 dulu Tuh di depan kita Kelihatan ada rame-rame Kayaknya masih banyak ya Masyarakat Mengunjungi rumah orang tuanya Ini TKP Penyergapan Iya bu Itu lokasi apa bu Apa yang terserak tadi bu Gorengan terserak sih Pitihnya Kalau yang di atas itu Berarti habis Dieksekusinya di Siko Mungkin itu ditorak Dekatnya Di situ Rame-rame-rame Dekatnya Berarti lah menovang Berarti di Pondok Itu di Pondok Aduh Pondok Pondok aja Jika Pondok juga ada pendoknya sih kau pendok kayu tampil berarti ala indah ala indah batanago mungkin enak berarti ini TKP penyergapan ya abis itu baru dijerit dijerit ya dijerit kateh lima ayo ayo nah kebetulan kakak ini mau membantu kita buat melihat pondok yang tepatnya pelaku memperkosa itu kakak orang siku gak tunggu eh kunci motor awak tunggu-tunggu gak tunggu gak iya ayo kita ke atas yuk betulan kunci motornya tinggal ikutnya sampai aku bu bismillahirrahmanirrahim bila di dalam soh entah kok manganya tuh berarti diriaknya disiko kubuk jadi supir mendron kesadonya dari TKP tadi kita ke lokasi pondok dimana korban ini diperkosa ya nah melewati TPU tempat pemakaman umum itu yang kuburan baru patang iya udah kampung ibu oh ya wakub buah dia tuh telah dulu saya tuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini tidak menunjukkan kuburan Kau nampak kuburan Jacy nya Duang nampak lewat Kuburan nampak mencandia Kau juran berarti digolongan yuk kamar ikan dia nyetnya kemarin kau kemarin busa apa kau leka pas ke buah jauh untuk mancah liat kau di eksekusinya di luar berarti tidak badaya oleh dokan berarti nyampe si kau kok digolongannya kan nampak bekas golongannya berarti korban itu dari TKP1 ke sini itu digeret dan nyampe jurang ini di apa namanya itu digolong-golong kan didorong nak waduh sampai lalu lewat mayanya turun mungkin di eksekusinya di perkosaannya mungkin dan informasi dari warga ini tadi setelah dijeret sampai sini dan didorong jadi dia mayanya guling-guling bahkan ada katanya terlihat setelah korban ini di perkosa katanya bukan di dalam di luar aja terus dimasukin ke itu ada kali karena posisinya waktu itu hujan lebat dan air pun genang jadi korban dimasukin ke dalam kali dan hanyut mungkin katanya karena enggak enggak apa juga karena kelihatan bajunya katanya dan lokasi tempat korban ini dikubur hidup-hidup itu di atas oh dia tinggal lawak surang wuuh 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 halo halo pak pak korban korban selamat menikmati selamat menikmati oh berarti pelaku menjarat korban sampai ke sini nih itu arah sana korban yang dikubur hidup-hidup ada kuburannya wah ada gajang lagi nih kawan tadi dan kabarnya dari pondok tadi ya kan korban dihanyutkan sampai ke lokasi kuburan yang emergensi tadi kuburan korban ini yang dikubur secara hidup-hidup kita balik lagi yuk dari TKP 1 TKP penyergapan kita tadi jalan kaki mengarah ke pondok rupanya pondok itu di bawah kita di atas di atas tebing dan katanya masyarakat tadi korban ini digulingkan ke bawah dan dibawa ke pondok itu dan setelah itu di eksekusi diperkosa katanya ya kan dan kebetulan air di waktu itu gede hujan dan korban ini dihanyutkan sampai ke sungai lokasi kuburan korban yang dikubur hidup-hidup nah baru disitu dikuburkan korban ini kita nyampe disini lagi nih nah lokasi kuburan korban ini yang dikubur hidup-hidup itu arah sana kita tadi mengarah sini dan keluarnya di arah sini oke yuk kita kehilangan teman teman mungkin dia mengarah ke TKP ke TKP 2 itu ngajak kelihatan rumah kalau nggak kelihatan rumah nggak tahu ya jalan keluarnya kemana jadi cukup jelas ya di sana Superminton kasadonya dari TKP 1 ini ke TKP 2 dan di mana pondok tempat korban ini yang diperkosa oleh pelaku ya kira-kira seperti itu dulu lebih kurang kebetulan tadi kita didampingi sama masyarakat sini yang rumahnya dekat sana oke yuk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak terang ada bang wabarakat sorak itu ya terima kasih